Umi, saat ini kita berada di mana nih? Kita ada di MGM Grand Las Vegas, jadi venue yang gede banget di Las Vegas. Nah, saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan, tapi tentunya menjawab bukan saya ya. Informasi ini dari istri saya, Bu Hani, tentang apa sih perbedaannya ITIN dan SS. Social Security itu banyak tanya, apa sih perbedaannya ITIN dan SS. Dan juga fungsi-fungsi dan keuntungan-keuntungannya itu apa sih? Kita ada workshopnya ya, nanti kalau misalnya mau informasi yang lebih jelas, kita bisa share workshop kita apa beda antara ITIN dan Social Security. Tapi yang jelas, ITIN itu hanya untuk bisa membayar pajak. Tidak ada kelegalan untuk bekerja dengan ITIN. Kalau mau legal bekerja, harus mempunyai work permit dan Social Security Number. Nah, itu jalan apply-nya juga beda ya. Kalau dengan ITIN, cukup dalam waktu tiga bulan udah bisa mendapatkan ITIN. Tapi kalau untuk mendapatkan Social Security Number dan work permit itu prosesnya agak panjang. Dan juga fungsi ITIN selain untuk bayar pajak, bisa juga nanti untuk building credit. Nah, kalau building credit itu berarti apa? Kita bisa beli rumah, kita bisa buka retirement account atau pensiun, bisa juga untuk beli mobil, bisa juga untuk bikin bisnis. Nah, begitu juga dengan Social Security Number. Bisa melakukan semua bahkan lebih dari yang bisa dilakukan ITIN. Tapi yang paling penting dengan Social Security Number dan work permit, teman-teman bisa bekerja di mana aja di seluruh Amerika tanpa harus takut. Karena itu sudah mempunyai legalitas yang jelas dari pemerintah Amerika. Ada pertanyaan, ini kemarin itu ada pertanyaan ke saya, itu tentang dia baru datang gitu loh. Baiknya itu lebih baik mengurus atau tidak gitu loh. Jadi tergantung ya, teman-teman mau berapa lama di Amerika. Kalau cuma mau berapa tahun aja, kurang dari lima tahun, mungkin ITIN cukup. Dan tujuannya ke Amerika itu apa gitu, ya kan. Jadi saya nggak bisa menjawab dengan jawaban yang umum. Kalau mau konsultasi bisa, nanti kita bisa datang ke kantor saya atau kita konsultasi lewat online. Supaya saya bisa memberikan rencana yang spesifik untuk setiap orang. Karena kan setiap orang punya keluarga yang berbeda, rencana masa depan yang berbeda. Jadi kalau mau nanya sebaiknya ngurus apa enggak, saya mesti tahu tujuan kalian datang ke Amerika, teman-teman itu apa. Kalau udah jelas tujuannya untuk apa, berapa lama akan di sini, masa depannya mau gimana. Baru saya bisa menjelaskan yang mana yang terbaik untuk teman-teman gitu. Nah, untuk menghubungi Bu Hani itu gimana? Saya ada kantor ya di South Philadelphia. Ini bisa datang ke kantor saya dengan appointment atau bisa di email. Selpon sih sebenarnya yang paling aksesibel ya. 267-968-3830. 267-968-3830. Selamat menikmati.